Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih kita di channel Tamlika Nah, pada pertemuan kali ini nih Saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan nih Bagaimana sebuah video nih Sebuah video mendapatkan 65% penonton dari layar akhir Nah, kawan-kawan lihat nih View-nya penonton muncul dari layar akhir nih Nah, mungkin kawan-kawan agak Bagaimana begitu dengan layar akhir Mungkin memandang enteng layar akhir Bisa juga mungkin Atau malas menyetel layar akhir Nah, padahal ini view-nya bisa dapat dari layar akhir Jadi cukup lumayan kan Nah, yang mana videonya ini Dan ini, trik ini Trik re-upload juga loh sebenarnya Jadi konten-konten itu saya re-upload Lalu saya arahkan di layar akhirnya untuk ke video yang ini Nah, jadi videonya itu di re-upload Lalu diarahkan di layar akhirnya ke video yang ini Akhirnya penelusurannya ini Masuk dari layar akhir Bukan lagi dari penelusuran Bukan dari penelusuran ini hanya 9,9% malah Bahkan, tidak ada dari fitur jelajah Kawan-kawan lihat Ini penelusuran ini hanya 9% 65% dari layar akhir Nah, begitu ternyata layar akhir Dan video ini sebelum channel Tamlika ini di monetisasi sebenarnya Jadi, kalau mau dibilang re-upload itu tidak bisa monet Nah, ini ada ini Ini re-upload Re-uploadnya itu seperti bagaimana tuh, Kak? Nah, coba kita lihat videonya Videonya itu yang mana? Videonya yang ini Kawan-kawan lihat Videonya coba kita buka di Youtube Nah, saya buka bareng-bareng nih Bareng kawan-kawan nih Kita lihat bagaimana sebenarnya Video ini nih Bagaimana nih Ini mungkin agak loading Lalu re-uploadnya itu seperti bagaimana, Kak? Kita lihat berapa durasi video ini Kita lewati dulu nih Iklannya bareng-bareng Kawan-kawan tidak usah terlalu buru-buru Nah, ini videonya Cara buat feed online shop keren pakai HP Jadi, saya buat video ini sudah cukup lama sebenarnya Karena channel Tamlika ini sudah monetisasi sudah cukup lama Hanya kadang-kadang saya bisa tiba-tiba 6 bulan tidak buat video Atau ganti tema video Nah, itu juga persoalannya tuh Nah, dulu itu tema channel Tamlika seputar bisnis online Tapi, karena kerjaan hari-hari saya itu jualan online Nah, males juga saya bahas di video saya ganti Biar videonya itu membahas seputar Youtuber kerjaan saya jualan online Ada variasi begitu Nah, kawan-kawan lihat berapa lama durasi video ini Durasi video ini adalah 1 jam 2 menit Bayangkan video 1 jam 2 menit Dan, biasanya ini kan mungkin kawan-kawan berburuk sangka nih Buat video 1 jam mungkin mau beli jam tayang Nah, kawan-kawan bisa lihat bareng-bareng nih View untuk video ini berasal dari Jangkauannya tuh kita lihat Berasal dari layar akhir Berarti, orang harus ngeklik video lain terlebih dahulu Ngeklik layar akhir itu Baru bisa sampai ke video 1 jam ini Nah, jadi ini video 1 jam ini Ketika kita lihat dari mana sumber penontonnya Dari video-video lain Yang mengarahkan ke video yang ini Bagaimana bentuk video lainnya itu Bareng-bareng nih kita lihat Nah, tapi sebelum itu kawan-kawan lihat Video yang ini sudah saya beri Apa sih namanya? Nah, ini segmen namanya segmen Sudah saya segmen-segmen Segmen-segmenkan Misalkan, kawan-kawan lihat 30 detik pertama intro Terus 35 detik berikutnya Ini penjelasan singkat apa Saya kasih segmen masing-masing Cara setting ukuran size desain di pixel lab Nanti ketika di klik yang ini Langsung ke segmen penjelasan tentang itu Dan ini, 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 ini Saya potong bagian sininya Lalu, habis itu saya apakan Kita lihat bareng-bareng nih Kita lihat bareng-bareng Ini kalau di back mudah-mudahan Nggak lari videonya Nah, misalkan yang ini Yang ini, yang ini, yang ini Video yang ini Yang ini Ini, kawan-kawan lihat 4000 kali ditonton Ini 2 tahun yang lalu ini 4000 kali ditonton Bagaimana bentuk videonya Cara setting puzzle feed Instagram Oke, kawan-kawan lihat judulnya Cara membuat puzzle feed Instagram Kawan-kawan lihat Apa judul segmennya Cara setting ukuran Size desain di pixel lab Agar dicetak untuk puzzle feed tidak pecah Nah, kawan-kawan lihat ini Saya kecilkan dulu sedikit ini Nah Video segmen yang ini Tunggu, tunggu Salah ini Salah, salah, salah Nah, segmen yang ini Saya ubah menjadi satu video baru Nah, video barunya itu yang mana Yang ini Yang ini, 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 ini Ini video barunya Cara membuat puzzle feed Kawan-kawan lihat Tidak pecah Tidak pecah Nah, satu menit Dari menit ke 1.45 detik Di video yang satu jam ini Saya ambil satu video ini Saya upload menjadi video baru Lalu dipakai untuk Mengarahkan ke video yang satu jam ini Nah, begitu Kan ini ada yang bertanya nih Tadi siang ini yang bertanya bilang Itu video panjang Kalau di-upload ulang Menjadi video short Apakah bermasalah Jangankan video panjang, sob Ini Apa, jangankan di-upload menjadi short Ini video panjang Saya upload ulang Berupa video panjang Dapat lagi iklannya Dapat lagi cuannya Dapat lagi duitnya Dan Ini sebelum monetisasi Berarti saya dapat jam tayang Makanya waktu itu Channel Tamliga Saya biarkan-biarkan saja 6 bulan dapat sendiri jam tayangnya Dapat juga subscribernya Tapi sayangnya yang nge-subscribe itu Orang-orang yang mencari Seputar online shop Saya ganti temanya Nah, disitu salahnya Makanya kawan-kawan Jangan ganti tema dah Kawan-kawan lihat Video yang ini kan Masih video yang sama kan Ini potongan dari video yang panjang itu Lalu diangkut menjadi video pendek Nanti di ujungnya Di ujung video ini Saya kasih beginian Nah, ini kuncinya Tonton video lengkap Klik Nah, dia muncul ini Ketika di klik Dia kembali lagi ke video yang itu Yang panjang itu Nah, ini Kembali lagi ke video yang ini Dan Habis itu Nanti dia sampai di titik yang Saya tidak kasih sampai ke titik Belum ada settingannya yang untuk itu Hanya langsung ke video yang Kita arahkan Nah, ketika orang nge-klik video yang ini Tunggu kita klik ulang dah Gara-gara terklik tadi ini Nah, kita majukan sampai Di dekat layar akhir Nah, ini 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 disini di pause dulu Supaya kawan-kawan bisa melihat Nah, ini Saya bikinkan tulisan seperti begini Tonton video lengkap Tunggu ini kita pindahkan ke sini Ini menitnya kita Kita tutup dulu ini Menitnya video ini kita pindahkan Nah, di layar akhir video yang ini Video yang di atas ini Ini Saya arahkan orang untuk nonton Kalau misalnya Misalnya nih Mau nonton video lengkapnya Nontonnya ke sini Klik Sudah saya buatkan ini Tulisan-tulisan kayak begini nih Klik ini Kalau misalkan Sobat nih suka sama versi pendeknya Versi pendeknya ini 4.000 kali ditonton Dan ini 2 tahun yang lalu Waktu belum monetisasi Video panjang Saya potong Ambil bagiannya Simpan di bagian akhirnya Pakai kinemaster Pakai kinemaster Buatkan tulisan kayak begini Ada petunjuk kayak begini Buatkan juga tulisan kayak begini Lalu disetting layar akhirnya Kayak begini Ke video utama yang kita tujukan Yang jelas judulnya itu Memang masih berhubungan Dan apalagi kuncinya Kuncinya itu Thumbnailnya memang harus dikerja Thumbnailnya itu Sobat harus kerja Kalau nggak dikerja Thumbnailnya Gawat juga jadinya Kawan-kawan lihat Thumbnailnya Ini video utamanya Satu jam Oke ini video utamanya nih Satu jam Lalu ini Anaknya Video yang ini Mengarahkan ke video yang ini Nah otomatis ini kan Re-upload video sendiri Dan alhasil Monetisasi Lalu yang ini 8 menit Yang ini juga Ending videonya Ujung videonya Begini juga Mengarahkan juga orang Untuk nonton lagi Total itu Satu video saya potong Jadi 14 Kalau nggak salah ya Jadi 14 Lalu malah Malah Salah satu video Di Dari 14 video itu Ada satu yang Sampai berapa banyak Waktu itu Saya lupa juga Ini ngeheng ini Karena ini saya rekam Pakai hp Jadi mohon maaf nih Kawan-kawan Kita urutkan Dari yang paling populer Salah satunya itu Ada yang tembus 10 ribu Kayaknya Waktu itu belum Monetisasi saya Mana itu Videonya Jadi banyak Jam tayang Yang ini 9200 Kawan-kawan lihat Yang ini Potongan Dari Salah satu nih Potongan dari Video yang Satu jam itu Satu jam itu Saya ambil 8 menitnya Lalu habis itu Di 8 menitnya itu Di ujung Videonya Mengarahkan Layar akhirnya Mengarahkan Ke video yang Satu jam tadi itu Jadi Totalnya Dari satu video itu Cukup banyak Saya dapat Jam tayang Dan itu semua Potongan-potongan Video yang panjang Oke Semoga ini menjawab Kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton